Kata Nabi, sungguh di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan aroyan, yang khusus hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang seringkali atau suka berpuasa. Memang hidupnya senang puasa. Ada yang ngejar puasa Senin, ada yang ngejar puasa Kamisnya, ada yang kemudian ngejar lagi dengan puasa Daud. Jadi hidupnya memang senang, senang ngumpulkan ibadah. Biasanya yang paling terasa saat puasa lapar atau haus? Pasti haus. Karena seorang ini senang puasa, dia menahan hausnya karena Allah, menahan dahaga karena Allah, segala yang dia lakukan karena Allah, ini nanti pintunya manggil-manggil. Mana yang di dunianya yang suka puasa? Tiba-tiba terbuka pintunya, mereka semua masuk, ketika masuk itu ditutup langsung. Kenapa pintu itu disebut aroyan? Karena mulai melewati pintu itu, hilang semua dahaga, tidak akan pernah haus selama hidupnya lagi. Jumat yang ada yang di dunia akan merasa, dia manggil-manggil. Jumat yang ada yang di dunia akan berasa dengan diri. Jumat yang di dunia akan berasa, dia menyebutkan diri.